Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat semuanya Kembali lagi di material Islam Kelas 1 di semester 1 Yaitu tentang Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul Anak-anak pasti tidak asing lagi ya Semoga pembelajaran kita hari ini Berjalan dengan lancar Dan ilmunya bermanfaat Maka kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Selesai Semoga kita selalu semangat dan sehat Kita mulai ya belajarnya Pada pertemuan ketiga ini Kita akan belajar tentang Syahadat anak-anak Syahadat itu apa sih ustazah? Syahadat artinya bersaksi Membaca syahadat Adalah syarat seseorang Untuk masuk ke dalam Agama Islam atau menjadi Seorang muslim Kita akan bersaksi tentang Tentang keesaan Allah Dan tentang Rasulullah sebagai utusan Allah Syahadat ini ada Dua anak-anak Yang kita sebut sebagai Syahadat Tain Yang artinya Dua kalimat syahadat Kenapa ada dua ustazah? Apa saja dua itu? Yuk simak ya semuanya Disimak baik-baik Dan nanti kita praktikan bersama Syahadat Syahadat macamnya Ada dua anak-anak Yang kita sebut tadi Syahadat Tain Yang pertama ada Syahadat Tauhid Dan yang kedua adalah Syahadat Rasul Syahadat Tauhid adalah Syahadat atau kalimat Yang menyatakan bahwa Kita mengisahkan Allah SWT Sebagai Tuhan kita Yang satu Yang tidak ada Tandingannya Yang tidak ada Yang menyamainya Yang kedua adalah Syahadat Rasul Syahadat atau kalimat Yang menyatakan Bahwa kita mengakui Bahwa Rasulullah Muhammad SAW Adalah utusan Allah Pembawa wahyu Dan juga ajaran Islam Untuk disiarkan Kepada umat manusia Lalu bagaimana Ustazah bunyinya? Nah yang pertama Syahadat Tauhid ya Syahadat Tauhid Bunyinya Ashadu Alla Ilaha Illallah Ustazah ulangi lagi ya Anak-anak boleh Tirukan di rumah Ashadu Alla Ilaha Illallah Nah ini adalah Syahadat atau kalimat Untuk mengisahkan Allah Anak-anak Artinya Seperti apa ya? Nah Artinya Dari Syahadat Tauhid ini Adalah Saya bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Ingat ya Saya bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Kita bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Nah sedangkan Syahadat Rasul Adalah Seperti ini Bunyinya Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Nah di layarnya Ustazah Atau di layarnya Anak-anak masing-masing Ada tambahan Huruf Waw di depan Yang menyatakan Lanjutan dari Kalimat Syahadat Tauhid Ada kata Wa Yang artinya Dan Ketika kita Telah mengesahkan Allah Dengan Syahadat Tauhid Kemudian kita Tambahkan Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Yang artinya Dan saya Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Jadi Dua kalimat Syahadat ini Satu paket Ya anak-anak Untuk Menjaga Ketauhidan kita Untuk menjaga Keyakinan kita Sebagai seorang Muslim Yang pertama Adalah Tadi Bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan yang kedua Ini Kita melanjutkan Dengan Kalimat Dan saya Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Itu Tadi Adalah Dua kalimat Syahadat Atau kita sebut Sebagai Syahadat Semoga Anak-anak Faham Dengan materi Hari ini Nah Kita sudah Sampai Di penghujung Materi Al-Islam Hari ini Usada Ingin Berpesan Don't forget To pray On time Don't forget To recite The holy Quran Don't forget To obey Your parents Don't forget To study Hard And Be careful Semoga Anak-anak Sehat Selalu Semangat Selalu Dalam belajar Dan Menjadi Anak-anak Yang salih-saliha Generasi Hebat Kebangga Ada orang tua Ustazah Fatma Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa m 30